Halo semuanya kembali dengan Gautama Siko Channel, gue Riko Kucing and welcome back di video gue nih guys ya dan kita kembali di konten game jadul dimana gue bakal bermain atau mencoba game-game yang sudah umurnya 5 tahun ke atas gitu guys ya dan rekomendasi dari kalian juga, kalau kalian pengen rekomendasi kalian bisa komen di bawah dengan menggunakan hashtag game jadul ya oke, jadi di video kali ini gue pengen mencoba game Zenonia 5 ini adalah salah satu game legend, ini game udah dari 2012 kayaknya ya jadi ya kita coba aja langsung apakah masih bagus dan masih layak untuk dimainkan ya oke, disini juga kalau misalnya kalian main itu size-nya bener-bener ringan banget ya gila, namanya juga game jadul guys, oke gue juga ada pernah main game ini dulu tapi udah lama banget ya dan ini salah satu game story, menurut gue story-nya lumayan bagus dari game feel ya oke, ini dia, jadi ini game apa bang? ini tuh game solo buat kalian yang gak tau ini adalah game solo dimana kalian tuh main dinya tuh karakternya tuh kayak cibi gitu ya cibi-cibi kecil gitu ya, dimana kalian bisa lihat ya job-nya job-nya lumayan banyak nih, ada Berserker, Mekanik, Wizard, Paladin waktu itu gue main pernah main mekanik, kita coba mekanik lagi deh oke, dan ini story-nya bener-bener bagus banget ya soalnya banyak banget yang suka sama game ini pada masa aja gitu guys ya kalau dari segi grafik, emang zaman dulu kan belum ada game-game yang bergrafik Adel Engine gitu ya, sekarang kan udah bener-bener beda banget ya, dulu sama sekarang jadi ini story-nya, story-nya sama sekali kita gak bisa skip ya, jadi emang ini game-nya khusus untuk fun aja sih menurut gue, oke kita skip aja di sini lihat nih story-nya, story-nya sih masih kencang banget nah ini dia gameplay-nya, jadi memang kalau di game ini tuh purchase kayak Etonia kemarin yang dimana kalian tuh mainnya mesti farming-farming, upgrade equip-nya, kayak gitu guys nah nih, layarnya pun masih setengah gini ya, belum full ya oke, musiknya masih enak banget sih pasti ada beberapa quest-quest yang dimana quest-nya itu yang gambar tanda tanya atau demand untuk map-nya di sebelah kanan, kalian bisa save juga kalau kalian pengen save mau AFK gitu ya, ini bener-bener game yang wajib banget dimainin guys buat kalian para pecinta game RPG ya, ini genre-nya masih RPG tapi emang dia bukan yang open world ketemu sama player lain guys oke, disini kita bisa ngomong sama NPC merchant, ada NPC blacksmith-nya juga gitu gue gak tau nih, kita disuruh nolong kayaknya kita harus baca quest-quest-nya, nah ini untuk map-nya tuh, map-nya lumayan luah soal pun di game simpel ya dan kalian bisa lihat sini ada quest, jadi kalian bisa tau quest-nya disuruh kemana nih dan kalian minggu, kalian buka map aja, kalian bisa tau quest-nya disuruh kemana oke, kita balik kita lihat disini NPC-nya dia jual apa ya, disini dia jual item-item dan lain-lain guys, oke here we go coba tolong kalian komen di bawah, kalian udah pada level berapa dulu main game ini guys bener-bener nostalgia parah ya ya konten gua ya oke, kita disuruh sini, nah ini battle-nya kayak gini kalian mesti pinter-pinter, ngindar-ngindar juga ya walaupun kalian apa namanya akhirnya kayak gini guys, tuh membak-membak, nanti kayak gini, nanti juga kalian akan kebuka skill ya dan ini gue demennya kalau misalkan kalian mukul monster-nya itu akan ada geter-geter gitu deh empon oke, kita disuruh gudu 8 biji dan btw, game ini tuh bukan cuma quest doang jadi kalian mesti rajin farming juga buat upgrade karakter kalian ini ada level up juga level up nah disini enaknya kalian tuh kalau nanggim ini tuh kalian bisa curangin ya misalnya lawan kalian susah atau kalian gak dapet equip yang bagus ya kalian bisa sistem staff ya disini untuk ngambil itemnya pun sendiri ya jadi kalian harus rajin ngambil item nih drop-dropan maksudnya oke, kita disuruh bunuh satu lagi oh ya jangan lupa ini kayak gini nih ditambangin ya ini tuh kayaknya ngedrop apa gue lupa deh oke, dapet bronze oke, disini kita lihat ya disini untuk satu sendiri juga kita naikin sendiri ya jadi kalian bisa main kemana terserah kalian build-nya build masing-masing aja sih ada rekomendasinya sih kalau misalkan gue ya job gue ya mainnya ke deck sama con disini ada equipment, ada inventory juga ada slot skill juga slot skill-nya kita naikin sendiri fire request sama oke, here we go kita ambil bronze-nya oke, satu bonus atau monster lagi baru kita balik ke NPC tadi jadi game ini memang cuma bukan quest-quest doang kalian harus rajin farming katanya kalau nanti lama-lama-lama-lama musuhnya makin suka ya emang game kayak jauh dulu tuh emang gak pentingin grafik ya lebih ke gameplay kalau jaman sekarang kalian tau sendiri lah game grafiknya keren tapi ya gameplay-nya ya gitu deh harus top up, pay to win, dan lain-lain nah disini juga kita bisa top up ya kalau kalian top up kalian bisa beli item all ada magic stone, ada bag, ada kalian bisa top up untuk perkuatin char kalian kayaknya ini item-item perkuat char kalian ya, mungkin ada gacha juga musiknya sih enak banget ya ini ya walaupun game lama musiknya juga enak banget sih oke, kita lanjutin quest-nya dulu disini kita disuruh ngomong sama dia jadi buat kalian yang mau main juga gak usah bingung ya ada quest-quest-nya juga jadi kalau kalian bingung mau kemainan nih bang masa gue sih hanting-hanting dong ya kalian tinggal ikutin aja quest-quest-nya kayak disini kalian bisa lihat nih quest-nya disuruh ke sini lagi disuruh nge-mining kayaknya kita tadi katanya kalian bisa baca juga tadi kalau gak salah quest-nya tuh bacanya di to mine disuruh ke mine oke, naik lagi skill kita status kita oke skill-nya gue belum buka-buka kebuka skill, oh udah nih ini kita bisa quick on maksang disini slot skill-nya juga lumayan banyak banget ya gila, kangen banget sama game ini gue, ih lambat banget kita coba skill kita oh gak bisa musti ada monsternya guys coba kesana lagi karena kita disuruh kemining disini gak ada story-nya lagi kok saran gue sih kalian ikutin story-nya ya gue gak tau ini nanti mentok di level berapa coba tolong kalian komen di bawah ya mentok di level berapa guys gue demen sih sama game-game yang nostalgia-nostalgia kayak gini nah disini kita udah udah kemain kita ngomong sama yang turut cari 8 bronze kalian baca aja sih menurut gue kayak quest-quest-nya disuruh ngapain aja nah disini juga ada quest side quest juga saya kata side quest-side quest kayak gini nih tanda seru-tanda seru di map kalian sampurin aja kalian bisa dapet side quest disini kalau belum bisa kesini ya side quest kita disuruh ke tanah kita musim naik 2 kali 2 kali terus ke 1 x kali terus ke kiri naik lagi oke jadi emang game ini tuh kalian mesti nge-explore juga upgrade juga terus bisa nempak-nempak juga RPG-nya masih berasa banget ya ini ada monster lain nih wow skillnya sakit banget tapi kagak kagak mati cuy monsternya alot ini dapet baju juga oh iya ngedrop item juga ya berarti ya ini ngedrop itemnya jadi kalian mesti farming untuk bar SP itu ada di bawah jadi kalian gak bisa spam skillnya terus-menerus ya jadi kalian mesti nembak-nembak biasa juga ini kalau kalian pengen naikin SP di bawah itu buat pake skill itu kalian harus mukul-mukul monster terus lagi glee-glee skillnya ya atau musuhnya nih tebel banget padahal musuhnya masih level 1 nih farming level sih menurut gue game ini tuh jadi bukan cuma quest-quest doang ya tip 60 cuy oke oh kita extract energy stone ada energy stone juga ya udah lama banget sih sumpah udah lupa gue main game ini tuh dulu sempat main cuma coba-coba-coba-coba doang sih guys kita naikin lagi oke kalian bisa top up untuk beli skill maksudnya beli skill point kita ke main disini oke open world open world langsung gitu ya monsternya langsung ketemu di ini sih kita di map gitu oke kalau mekanik kayak gini ya nembaknya walaupun dia nembak tapi kayaknya nembaknya pun juga harus di deketin musuhnya ya bukan kayak mekanik kayak game-game open world gitu ya kalian harus hajar-hajar ini oke ini game juga requestan dari beberapa dari kalian ya minta dicoba atau di review gamenya mungkin biar kalian sekena nostalgia sekalian-kalian yang buat kalian yang gak tau bahwa ada game ini ya jaman dulu tuh mungkin anak-anak jaman now juga yang main mobile legend ini gak bakal tau ada game ini ini asik oke dan untuknya servernya masih buka ya tadi gue pengen coba Ragnarok Fakli Atlhisting untuk nostalgia konten game jadul tapi Ragnarok Fakli Atlhisting servernya udah gak ada jadi kita udah gak bisa login kita disuruh kesini mapnya luas banget sih nih sip aja untuk storynya kalian bisa baca sendiri kalau kalian pengen main kita disuruh lawan boss kayaknya kesini enak seru banget cuy walaupun gamenya kayak kontak gini gue berasa kayak main game PS1 di apa namanya di handphone gitu ya tapi bagusnya sih ini game bener-bener masih ada loh walaupun ini game udah lama ya supaya masih kita dilogin gitu wih sakit banget ini bener-bener mesti ngindang-ngindang cuy kita lawan boss ya namanya Megarock wah sakit banget sumpah kita mesti leveling dulu kayaknya gue bukulnya geli-geli banget wah kuat gak nih apakah bisa guys gue mesti beli potnya eh lagi dikit lagi tangan dekat-dekat wah ada nak buahnya lagi wah 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 mesti ngejar sih wah dikejar guys wah rame banget sumpah wah mati oke disini kalau misalnya kalian mati kalian lost experience ya jadi sekali lagi hati-hati kalau misalnya kalian lawan monster belum kuat ya kalian mesti farming dulu untuk hunting ya ya overall di game kali ini di video kali ini gue mencoba aja gameplaynya gimana kalau kalian mau download sekali lagi gue kasih link di bawah untuk kalian bisa langsung aja download di playstore Indonesia ya by the way dan ya kalian bisa komen juga di bawah ada game jadul apa yang mau kita coba review lagi guys ya biar gue juga ada konten juga sih guys dari kalian oke so thanks watching guys sekali lagi jangan lupa buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye bye bye